Di Masjidil Haram itu, setiap harinya turun 120 rahmat. 60 rahmat Allah turunkan, berikan pada orang Tawaf. Ibadah yang paling utama di Masjidil Haram setelah haji, yaitu Tawaf. Tawaf itu mengenai Ka'bah dari kerja asmat, berputar, melawan arus jarum jam selama tujuh kali. 60 rahmat artinya ditulis pahala bagi dia 60, turun rahmat bagi para Tawaf. 40 diberikan pada orang yang sholat di Masjidil Haram. Dan 20 diberikan bagi orang yang melihat Ka'bah. Melihat Ka'bahnya sudah dapat rahmat mahala. Berbezaan. Pergantung, ini mungkin soal. Nah, usahkan selalu melihat Ka'bah terus. Walaupun mungkin tidak sholat, lihat Ka'bah. Itu sudah dapat rahmat, baru melihat saja. Melihat dengan pandangan, Masjidil Haram, ini Ka'bah yang selama ini, aku ini. Sholat menghadapnya arah tidur aku ini sekarang di depanku, ya Allah. Mudah-mudahan semua, saya maaf, sopangan Allah sampai ke betul-betul Allah. Amin.